Masjid Al-Hamid yang terletak di jalan Fatimah RT2 RW11, Sungayana, telah dibangun sejak bulan Maret tahun 2013 yang lalu. Sedangkan penggunaan masjid tersebut dapat dipakai untuk pelaksanaan sholat, yaitu di awal bulan Ramadan tahun 2020 ini. Bupati Sintang Jorotunarno didampingi anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono, dan Camat Sintang Siti Mursika menghadiri peresmian bangunan Masjid Al-Mubarokah yang terletak di Desa Sungayana, Kecamatan Sintang. Kegiatan peresmian ini juga dihadiri para pengurus masjid yang ada di Sintang serta para jamaah Masjid Al-Hamid pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Rangkaian peresmian masjid ini ditandai dengan secara simbolis Bupati Sintang dengan didampingi anggota DPRD Sintang, Senen Mariono, beserta beberapa pengurus masjid secara simbolis menandatangani pelang prasasti masjid. Dalam sambutannya Bupati Sintang mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pembangunan masjid ini secara tuntas. Dan Bupati juga mengajak seluruh jamaah masyarakat Sintang untuk menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Semoga segala bantuan jamaah tersebut dibalas oleh Allah SWT. Semoga ingin mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pembangunan masjid ini. Semoga ingin mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pembangunan masjid ini secara tuntas. mudah-mudahan kepada sebuah sumpah yang bergerak tenaga dana atau tiba-tiba salah mendapat kejaran dari Allah s.w.t rumah di surga pada kali ini ya rangkaian peresmian masjid alhamid ini juga dilaksanakan kegiatan peringatan tahun baru islam 1 muharam 1442 hijriah yang bertemakan dengan semangat tahun baru hijriah kita tingkatkan ukhuah dan kepedulian sosial antar sesama seluruh rangkaian kegiatan peresmian dan memperingati 1 muharam di masjid alhamid sungayana ini ditutup dengan bersama-sama mendengarkan tausia oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang Haji Senen Mariono Nyame Madinah Mbak Masjid yang sangat sasai sekarang artinya Mbak satu muharam memiliki momentum sejarah yang luar biasa secara bahasa hijra itu pindah fisik dari satu tempat tempat lain seperti yang diaksanakan oleh rasul kita tapi secara dituang keagamaan hijra termasuk satu muharam ini pindah dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik dengan cara apa muhasabat nah kalau maulik nanggi ini dipromotori resumlah undi apa ini kalau peringatan muharam ini oleh khalifah kuman menjelang adat masjid nah kayak kemarin di abadji Pak Hajiwan kemudian di abadji atau di musulah di abadji kemarin menjelang mahlib doa lahir tahun begitu mahlib sholat jamaah pada mahlib doa awal tahun dulu jaman khidu hama mengatakan seperti ini tapi saya bukan umat ya saya semai ambil bersama semnek majelongan semai dulu umat yang kata-kata khasibu anfu sakun kopla anfu khasem dalam perbedaan waktu pergisian waktu dipesankan dehman khasibu kisah berhitung anfu sakun kawasumah kopla anfu khasamu sebelum kita dihisap lekomos berkala ada yang mau cepat bikin dihisap lekomos kemudian jawaban akhiran nanti baik buat kemudian Sintang TV melaporkan